assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang sahabat elektronik anda di channel elektronik service pada kesempatan kali ini sahabat elektronik saya akan menggabungkan satu buah trafo donat trafo CT ini adalah keluaran CT dengan satu buah power amplifier dari mobil dengan jatuh daya 12 volt yang mana power ini sebelumnya sudah mengalami trouble yaitu terbakar dan saya tidak memperbaiki bagian importer yang terbakar tapi saya akan langsung pasangkan dengan bagian trafo donat dengan tambahan satu buah dioda kuprok penyiarah kuprok dan untuk itu digabungkan dengan power mobil ini langkah pertama sahabat elektronik ini adalah trafo donat dengan CT 22 volt akan kita gabungkan dengan bagian dari dioda penyiarah yang kakinya ini ada empat semuanya sudah ada ya tinggal gabungkan ke bagian AC AC terima kasih 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 selanjutnya setelah bagian power supply sudah selesai selanjutnya kita langsung ke bagian powernya kita buka dulu semua pot-potnya dan disini dilihat ya ada pecah ini adalah bagian inverter yang sebelumnya power ini bermasalah ini ada resistor yang sudah terbakar dan sablatonik kita tidak masuk ke bagian itu itu adalah bagian inverter untuk membentuk tegangan CT22V kita akan langsung buka bagian pengaman IC di sebelahnya dan selanjutnya sablatonik kita akan coba ya cari dulu di mana titiknya ini adalah elko ini adalah bagian negatif ground dan ini adalah positif kita lihat secara seksama dan dibawah ini adalah letak sistemnya disini bisa diperhatikan ini adalah bagian negatif nah kita akan coba ambil ujung kabel yang sebelumnya sudah kita buat tadi ini adalah letak daripada titik negatif CT negatif ya dan bagian di tengah adalah untuk groundnya sementara untuk positif merah nah itu adalah untuk titiknya di sebelah sini dan di mana ini didapat nah ini ditandai dengan kita berpatokan di bagian disini ini adalah untuk positif ya positif ya positif elko kemudian lihat di bawah ya tentu positif dan langkah selanjutnya sablatonik kita akan coba perangkat ini dengan tentu saja mengukur tegangan sekalian dan ini sudah kita masukkan tegangan tetapi terdeteksi tegangan cuma 1,4-1,3 volt ada apa ya dan disini transistor finalnya tidak panas tidak panas sama sekali tapi tegangan tersumbat ya tidak mau naik dan disini sablatonik dioda penyiarah yang kaki 4 ini yang tadi sudah kita sentuh itu agak panas ya nanti itu saya akan mengukurnya dan kita masukkan tegangan ya setelah dioda dicabut dan ternyata ya tegangan tegangan masukkan ya ternyata ya 26, 28,5 dan disini lampu indikator hijau power menyala 28,6 dan tidak ada yang panas ya dengan transit dengan fat finalnya karena ini nah ini nampak menyala dan disini sablatonik bagian modulnya sudah tidak bagus lagi dan kita akan coba masukkan disini kita coba masukkan sinyal audio saja nantinya sebelumnya tapi sebelumnya kita akan pasang kabel speaker dulu untuk menentukan apakah perangkat ini benar-benar sudah bekerja bagi power amplifier terima kasih 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 terima kasih